Nah ini settingan untuk makro, pertama kali kita harus setting adalah ini ke tools, setting, setelah itu disable, ini centang aja, recording setting, ini 2, ini playback setting, ini kita buat normal, dan ini harus 0, karena ini bakal mulang secara terus menerus, ini kayaknya gak ada perubahan, ini defaultnya itu sendiri, lalu ok, ini sedikit modifikasi script training dari youtube orang lain, lupa saya youtube yang mana, udah saya ubah, tapi tetap untuk input up down, left right nya, saya masih tetap menggunakan ik.jl, ini udah saya modif semua, jadi bisa kalian gunain selama-lamanya, tanpa takut, ini nyakit close, lanjut aja, ini saya minimize dulu ya, minimize, ini kita pergi ke setting, nah ini untuk keyboard, kalian ubah ini semua, ik.jl, setelah itu apply dan selesai, nah setelah itu, kita gunakan ctrl p, ctrl p, nanti ini akan deteksi playnya nih, ini playnya dia lagi ngitung, ngitung mundur, sengaja saya buat hitung mundur, ini juga sama, kita buat hitung mundur, 13 detik, kita berapa detik ya, lupa saya, ini, ini bakal nge-scan angka warna, warna biru ini, setelah warna biru ini sudah muncul, maka player akan bergerak dengan sendirinya, sesuai dengan script, nah setelah itu, misalnya kita udah selesai, nah finish ini, kita akan ditunggui, dengan beberapa detik, hitungan mundur, dan nanti pencet klik keluar, karena ada beberapa kasus, nanti suka muncul, udah selesai apa ya, berapa ya, 5 detik atau 4 detik, sudah, udah menyentuh garis finish, nah ini, ini juga hitung mundur, sengaja saya buat hitung mundur, jadi, emang dibuat lama, biar, gak berbayar peso atau langsung MTK, kita lanjut, dulu, ini sampai kapan, errornya, jadi, ya lupa, tapi ini masih, masih bagus sih, masih terus-terusan, lancar, tuh, ini tidak, tidak saya ketik, ini masih tetap berjalan, berarti ini script, normal, terus, misal, kalau, ini playernya, udah, jatuh, jatuh di tempat, tidak sampai ke garis finish, juga, saya udah bikin, tambahan script, kita coba ya, kita gagalin, kalau kita jatuhin, ini player, hitungan loading, ini juga, saya scan, disini, untuk hitungan mundur, saya coba, ini kita buat jatuh, tapi kayaknya, gak bisa nih, berarti ya, kita, jatuhin disini mungkin, oh, iya, lupa, IJKL, ya, nah, kita cobain, ini jatuhin dulu ya, nah, ini, ini kan udah garis finish nih, dia bakal diem, ini bakal hitung mundur, dan scan, bintang ini, setelah scan bintang, dia langsung keklik, otomatis quit now, oh, iya, bintangnya bintang yang hitam ya, bukan bintang yang warna kuning, jadi memang sedikit lama, nah, ini untuk claim hadiah, saya udah buat, sama file-nya claim, disini, pertama, kita minimize dulu, kita buka, hadiah, kita buka, klik hadiah, nanti kan muncul ini, storage, nah, disini, langsung kita, ctrl-p, ini bakal, kita bakal nge-klik terus-terus-terus-terus-terus-terus gini, nanti kalau semisal kita dapat, kostum, kostum dia bakal, pindah dengan sendirinya, untuk nge-apply ke, hero, ngacak, ya, dia langsung pindah-pindah-pindah, nah, ini untuk jual gear, kita kan dari hadiah itu, kita mendapatkan gear, kita minimize dulu nih, jual gear, saya sengaja dibuat input mouse disini, kenapa saya disini, biasanya, saya pasang disini, ternyata disini tuh, sering banyak bertumpuk, ini, banyak hadiah, atau, gear charge yang tidak bisa, saya gunakan, atau sengaja, saya tidak gunakan, nah, disini, udah, saya buat juga scriptnya, jual gear, nah, disini, langsung kita, ctrl-p, ini bakal nge-jual sendiri, nah, untuk yang gear permanen ini, dia, gak akan nge-jual sendiri, karena emang, disuruh ngetik, jual kostum, jadi, kita langsung ctrl-key aja, nah, sisa di belakang, input, ini kan saya input disini, sisa belakang input, berarti kita, jual manual aja,